hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi di channel mekanik e-cops kali ini aku mau berbagi tentang cara menyelesaikan problem pada pc200 engine overhead nah nah beberapa kemungkinan penyebab dari engine over it ini adalah kurangnya air pendingin kemudian sirkulasi dari air pendinginnya dan juga ada masalah pada hidrolik oil temperatur baik pertama-tama yang harus teman-teman lakukan sebelum melakukan troubleshooting ini tanyakan terlebih dahulu kepada operator apakah unit tersebut tiba-tiba overhead atau sudah lama nah kalau teman-teman nanti problem ini tiba-tiba overhead artinya ada kerusakan pada coolant yang kurang mungkin dan juga pada water pump teman-teman bisa cek langsung aja untuk level dari air pendinginnya yang kedua kenaikannya itu cepat atau enggak ketika kain kenaikannya cepat yang artinya berarti terusakan pada kurangnya air pendingin dan juga thermostat teman-teman langsung cek aja dan apa aja yang harus dicek ketika menangani engine overhead ini yang pertama teman-teman cek terlebih dahulu radiator kurang levelnya itu masih level atau enggak kemudian cek oleh engine nya ini level atau enggak atau ada tanda-tanda tanda tanda putih biasanya tercampur dengan air pendingin yang ketiga cek van bell tensennya tensennya kendor atau enggak kemudian berikutnya cek putaran dari van bell nya apakah terdengar bunyi atau tidak terus selanjutnya cek kondisi oli engine apakah di dalam coolant ada oli yang apa namanya tercampur di dalam air pendingin tercampur dengan oli atau tidak cek kemudian perhatikan apakah pada radiator sistem pada radiatornya ada air bubble di dalam radiator atau coolant nya itu tumpah teman-teman cek ya masing item itu kemudian cek juga dengan lampu untuk mengecek fin radiator apakah buntu atau tidak cek juga radiator serut ini adalah penyek yang ada pada radiator biasanya berupa busa nah disini buntu atau kotor atau enggak cek aja kemudian untuk coolant apakah ada kebocoran atau ada krek pada hose atau kendor nah perhatikan teman-teman coolant nya itu seperti itu terus berikutnya cek juga aliran air pendingin ya apakah keluar dari radiator overflow hose terus selanjutnya cek van bell ketika dibawah low idle atau akselerasinya rendah bunyi atau tidak selanjutnya temperatur historik apakah lebih cepat daripada temperatur engine nya nah nah perhatikan teman-teman semua itu aja mungkin yang bisa saya sharing untuk menangani problem engine overheat tapi umumnya problem pada PC200 ini yang sering sekali didapati adalah cornya mungkin yang buntu karena sering mungkin teman-teman salah dalam penggunaan coolant yang tidak tepat dan juga perawatan yang kurang tepat jadi radiator cornya itu buntu tandanya seperti apa tandanya ketika running nanti akan meluap coolant dan pendingin pada radiatornya cek apakah termostat itu bekerja normal atau tidak cek aja temperaturnya teman-teman ya di pipa pada cooling sistemnya tinggal ditembak dengan termogen seperti itu teman-teman tapi teman-teman enggak usah khawatir problem ini ini biasanya sering sekali ketemu tinggal perhatikan aspek kemantanan dari teman-teman semua apakah sudah sesuai prosedur anjuran dari dealer atau tidak terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati